Bapak Ibu Guru, dimanapun berada, pada tahun 2021 ini, depannya di akhir tahun 2021, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Keberdayaan Riset dan Teknologi atau Kementerian Pendidikan Keberdayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikdo Tristek telah memperkenalkan sebuah kurikulum baru dalam rangka mengetahui kesenjangan pembelajaran atau lost learning Sibat dari pandemi COVID-19 Kurikulum ini sebut dengan kurikulum prototipe Atau kurikulum prototipe Nah, terkait dengan kurikulum prototipe ini Tentu ada kaitannya dengan pemenuhan beban kerja guru dan linearitas guru Terutama pada sekolah yang akan menerapkan kurikulum ini Atau menerapkan kurikulum prototipe Nah, terkait pemenuhan beban kerja guru dan linearitas guru Pada kurikulum prototipe ini Sudah diatur oleh Kep Mendip Budristek Melalui keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 371-M-2021 Tentang program sekolah penggerak Nah, seperti yang kita ketahui Kurikulum prototipe saat ini sudah diterapkan di program sekolah penggerak Atau PSP Dan di tahun 2022 akan dijelikan opsi untuk sekolah lainnya Terima kasih sekolah yang bukan sekolah penggerak Apa ya guru yang budiman? Selanjutnya, kemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak Dalam hal ini kurikulum prototipe dapat tercapai apabila jumlah guru pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak Sesuai dengan kebutuhan Nah, kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan memiliki tugas untuk menghitung kebutuhan guru Berdasarkan pemenuhan beban kerja dalam struktur kurikulum program sekolah penggerak Sekali lagi, bagi bapak ibu guru, kepala sekolah Kurikulum prototipe ini merupakan kurikulum acuan yang diterapkan pada sekolah penggerak Program sekolah penggerak Dan akan menjadi opsi untuk sekolah lainnya, bukan sekolah penggerak Kemudian, dalam Cap Mendik Ristek nomor 371 Dikatakan bahwa pada sekolah penggerak yang menggunakan kurikulum prototipe atau prototipe Apabila guru tidak dapat menuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 jam Pada muka per minggu, berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak Maka guru dapat diberikan antara lain Satu, tugas tambahan Dan atau yang kedua, guru mendapat tugas tambahan lainnya terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Berikut Diungkapkan pula bahwa tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada butir ke-2 tadi Itu ditambah dengan tugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila Ya, seperti kita kakui dalam konsep Merdeka Belajar Profil pelajar Pancasila ini adalah satu acuan utama dalam konsep Merdeka Belajar Nah, tugas koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini antara lain Satu, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan atau sekolah Dua, mengelola sistem yang dibutuhkan oleh pendidik sebagai fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila Dan peserta didik untuk menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan sukses Dengan dukungan dan kolaborasi dari koordinator dan pimpinan satuan pendidikan Tiga, memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi antara para pendidik atau guru dari berbagai mata pelajaran yang ada di sekolah Dan empat, memastikan asesmen yang diberikan atau penilaian yang diberikan sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan Nah, selanjutnya tugas tambahan ini dibuktikan dengan Satu, adanya surat tugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan Dua, program dan jadwal kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah Dan yang ketiga, ada laporan hasil kegiatan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan Nah, terkait beban kerja tugas tambahan ini Sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar penasila Dapat diekwivalensikan Disamakan dengan 2 jam tatap muka per 1 rombongan belajar setiap tahun Untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu Dan paling banyak mengampu 3 rombongan belajar Jadi, untuk tugas tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar penasila ini Dihargai dengan 2 jam tatap muka per 1 rombongan Berarti, seorang guru yang memiliki tugas tambahan sebagai koordinator penguatan profil pelajar penasila Itu maksimal 6 jam yang diampu Berikut Nah, di dalam Kat Mendikbud Ristek nomor 371 ini Juga memberikan kabar baik bagi sekolah yang menerapkan kurikulum prototipe pada tahun 2022 Jadi, bukan hanya sekolah penggerak ya Kenapa? Dijamin bahwa dalam hal masih terdapat guru tidak dapat menuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu Berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak Maka guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu Jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu Artinya, bagi sekolah yang menerapkan kurikulum prototipe Tapi sudah menggunakan kurikulum 2013 sebelumnya Dan jam guru Seorang guru pada kurikulum 2013 itu sudah 24 jam maka-aka Dianggap relevan dengan jam yang ada dalam kurikulum prototipe Nah, bagaimana dengan penataan linearitas guru? Sekarang kita bahas tentang itu ya Nah, penataan linearitas guru dalam pembelajaran pada program sekolah penggerak Atau pengerapan kurikulum prototipe ini Mengacu pada ketentuan mengenai penataan literas guru bersertifikat pendidik Jadi ada satu kuncinya Bahwa guru yang menerapkan kurikulum prototipe ini Harus bersertifikat pendidik untuk diakui linearitasnya Selanjutnya, juga mengacu pada ketentuan di bawah ini Pertama, mata pelajaran IPA IPS SD Dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik Atau sertifikat pendidik guru kelas SD Kedua, mata pelajaran IPA IPS SD LB Dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik Atau sertifikat pendidik guru kelas SLB Atau bidang studi pendidikan luar biasa Ketiga, mata pelajaran informatika di SMP dan SMA kelas 10 Dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana Atau sertifikat pendidik bidang keahlian Misalnya, atau sebagai berikut Yaitu, ahli di bidang ilmu komputer, informatika, teknologi informasi dan komunikasi Atau IPA, matematika, IPA atau sains Yang keempat, mata pelajaran informatika pilihan di SMA kelas 11 dan 12 Dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana Atau sertifikat pendidik ilmu komputer atau informatika Yang kelima, mata pelajaran IPA dalam struktur kurikulum pada SMA kelas 10 Sebagaimana dimaksud dalam lampiran dua huruf B Dapat diajarkan oleh guru Yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana dan Atau bersertifikat pendidik guru fisika, guru kimia, dan atau guru biologi Kenapa, mata pelajaran IPS struktur kurikulum pada SMA kelas 10 Dapat diajarkan oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana Dan atau sertifikat pendidik guru sejarah, guru biografi, guru ekonomi, dan atau guru sosiologi Ketujuh, mata pelajaran seni tari, seni musik, seni teater, dan seni rupa di SMP dan SMA Dapat diampu oleh guru yang mempunyai Satu Atau A Kualifikasi akademik sarjana pendidikan seni atau sarjana seni dan sertifikat pendidik seni budaya Atau Kualifikasi akademik sarjana dan sertifikat pendidik sesuai dengan mata pelajaran seni yang diajarkan Kedelapan Mata pelajaran kepercayaan kepada Tuan Yang Maha Esa dan Budi Pikerti pada SD, SMP, SMA, dan SMPLB Dapat diajarkan oleh penyului yang sudah dilahati oleh Majelis Duhur Kepercayaan Atau memiliki sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP Kesembilan Mata pelajaran dalam struktur kurikulum SD selain A. Pendidikan Agama dan Budi Pikerti B. P. JOK C. Bahasa Inggris Dan D. Muatan Lokal Diajarkan oleh guru Nah, berikut yang kesepuluh Mata pelajaran bahasa Inggris Mata pelajaran bahasa Inggris dalam struktur kurikulum SD merupakan mata pelajaran pilihan pada SD yang dapat diajarkan oleh A. Guru kelas yang memiliki kompetensi bahasa Inggris B. Guru bahasa Inggris yang bersedia di SD yang bersangkutan Yang tersedia di SD bersangkutan Saya ulangi B. Guru bahasa Inggris yang tersedia di SD bersangkutan C. Guru bahasa Inggris di SD atau SMPT Dekat yang ada tugasan dan diakui beban kerjanya Dan D. Mahasiswa yang masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Menterikan Yang ke sebelas Mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum SD merupakan mata pelajaran pilihan pada SD yang dapat diajarkan oleh A. Guru kelas yang memiliki kompetensi muatan lokal B. Guru muatan lokal yang tersedia di SD bersangkutan C. Guru muatan lokal di SD atau SMPT Dekat yang ada tugaskan dan diakui beban kerjanya Dan D. Mahasiswa program studi muatan lokal berdasarkan surat keputusan bupati atau surat keputusan gubernur yang masuk dalam program Kampus Merdeka Nah, demikianlah sedikit informasi tentang kurikulum prototipe dan pengenuhan deman kerja guru dan penataan unit atas guru pada sekolah yang merekkan kurikulum prototipe atau kurikulum prototipe Jangan lupa subscribe, like, komen untuk update informasi-informasi dikaitan pendidikan selanjutnya Salam Merdeka Belajar Salam Bahagia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton